Hari kelima pelaksanaan pembatasan sosial berskal besar atau PSBB, Polikota Banjarbaro kembali mengunjungi pos-pos pemeriksaan. Saat menemui para aparat yang bertugas, Polikota Banjarbaro juga memberikan takjil untuk berbuka puasa. Najmi Adani menyampaikan, kunjungan ke pos-pos pemeriksaan ini untuk terus berkoordinasi agar memastikan pemberlakuan PSBB berjalan dengan baik. Hari ini kami bersama dengan Pak Wakil Wali Kota mengunjungi tiga posko yang pertama di Kimol, kemudian Sungai Ulin, dan terakhir di posko Karanganyar. Tujuannya adalah ingin menyapa, memotivasi, menyemangati petugas-petugas kita di lapangan yang sudah luar biasa untuk melaksanakan tugas. Ini kita ingin mengucapkan terima kasih. Ya, ingin menyampaikan bahwa kita kuat karena bersama. Selain melakukan komunikasi, Najmi Adani juga memberikan motivasi kepada para petugas agar tahan-tahan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya penyebaran COVID-19 selama melakukan penjagaan 24 jam penuh. Dari Kota Banjarbaruhan, Timberlan, Hikat, PubanuaTV.com melaporkan. 20 detik cegah penyebaran COVID-19. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Gunakan masker bila sedang batuk. Jaga kesehatan dengan rajin olahraga dan konsumsi buah serta sayur. Hindari kontak fisik dan jaga jarak minimal 1 meter. Hindari keramaian dan kumpul-kumpul. Jika ditemukan gejala batuk, suhu tumbuh panas, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Terima kasih telah menonton!